selamat menikmati kalau mobil-mobilan di tengah jalan jadi teman-teman semua selamat datang kembali di channel Gemasyo Indo Vlog kita udah lama gak nge-vlog dan kali ini kita ke Gias ke Gias rame-rame ada gue ada Yuki Kuk terus ada Bang Tara ada si Faja ada si Faja sama ntar gue juga ngundang yang dimana gue orang yang beli palisat eh, orang yang beli palisat gue dong orang yang ngejual palisat yaitu Oom pasti ngundang dia juga ntar ntar kita nge-vlog bareng ke Gias soalnya kemarin gue liat Gias sih rame-nya mau jubilah ya pas weekend macetnya petol keren gila ya kan karena mungkin kemarin hari liburan itu ya, kayaknya ya liburan terakhir anak-anak kayaknya ya iya liburan terakhir seolah-olah gak pernah libur lagi udah pada masuk nih minggu ini udah udah masuk mulai dari minggu ini semuanya rata masuk semua kan kalau yang dari minggu kemarin ada yang udah masuk ada yang masih libur nah sekarang dipukul rata ini masuk semua gitu kan makanya gue memutuskan untuk weekdays dan hari yang kosong kebetulan minggu ini adalah hari Selasa yaudah kita ngumpul gitu kan nah kita kebetulan mau ke BCA dulu nih gak ada 2 ribuan lagi ya bentar 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 aku juga gak ada gak ada ya gimana ya di dompet kamu ada gak eh buat berhari-hari ke depan alhamdulillah Allah wakbar kenapa jadi Allah wakbar dikasih 20 ribu Allah wakbar alhamdulillah Allah wakbar kenapa itu gue kasih kalau yang kalau teman-teman di Jabodetabek ya atau di Japos sih lebih tepatnya ya tinggal di Japos itu orang actually beneran berjasa betul kalau gue guys mohon maaf gue yang gue benci bukan di tukang parkir atau polisi cepe yang gue benci adalah orang yang kagak ada gunanya minta-minta nah kayak yang apa yang ibaratnya yang kalau kalau kayak di tukang parkir jaga kagak atau minta duit gitu kan kalau dia beneran mendahulukan yang keluar dari rumah atau yang masuk dari perumahan gitu jatuhnya satpam sih jatuhnya dia satpam jadi hari ini diajak ke gias ya sama gemecen diajak kan jadi tujuan gue adalah bukan ini bukan liat-liat doang tapi mau sholawatin gitu ya iya bener itu bener berdoa itu berdoa itu Allahumma sholiala muhammad walauhi muhammad baru ya Allah pengen pengen di mobil entah dijawabnya 2-3 tahun lagi kayak 5 tahun lagi 10 tahun lagi dapet dari rencana afirmasi afirmasi kita ke gias untuk afirmasi betul gue di gias tahun lalu aku inget banget kita tuh nyobain duduk di palisat tau sampe bagasinya kita otak-atik terus gue nyobain tuh kayak gila nih enak banget ya tempat duduknya gitu kan gue biasanya naik angkot terus tiba-tiba naik palisat itu memang sungguh jauh tapi ya gila kereta gue diangkot-angkot bukan waktunya angkot beneran oh kirain angkot di Bogor kan ada jeduk-jeduknya gitu oh iya bener angkot di Bogor sebenernya angkot kayaknya sama deh mau di semuanya emang jeduk-jeduk pasti iya terus gue naik palisat sama kamu ya waktu itu ya tahun lalu tahun lalu gias-gias tahun lalu gias tahun lalu sampe janjian sama beberapa ini jadi kan gias itu kumpulan Hyundai kan kumpulan Hyundai dari beberapa apa namanya beberapa apa itu namanya cabang 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 atau itu gitu kan ngumpul tuh ada yang dari Bintaro ada yang dari Serpong ada yang dari ada yang dari apa tuh Pondok Indah kayak Avengers ya kayak Avengers ngumpul disitu terus aku bilang iya pak mau palisat ya pak ya dibilang pengen sih pengen ya pengen banget waktu itu kan kan harganya kan waktu itu masih se M ya kayak lebih deh iya se M 1,1 yang AWD aku bilang ya nanti deh ya Bismillah Ya Allah Allah Masulillah Muhammad pengen ini dapet 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 walaupun walaupun dapetnya second dan bukan facelift yaudah gitu kan tapi AWD nah itulah the power of doa enggak masa sebenarnya mau koreksi sedikit dulu Gemma soalnya doanya kurang spesifik jadi Gemma tuh dulu doanya enggak apa-apa deh yang mana aja yang penting palisan jadi menurut gue mendingan kalau kalian doa jangan tanggung-tanggung minta yang terbaik yang terbagus enggak apa-apa dulu gue diajarin sama guru agama dan guru ngaji gue dua orang yang berbeda dan tidak saling kenal ngomongnya sama kan gue nanya pertanyaan yang sama gitu ya kayak Pak kalau saya berdoa terus saya tuh berdoanya mintanya sesuatu yang mewah atau kebanyakan kira-kira Allah nganggep saya rakus apa enggak ya dua-duanya literally jawabnya sama dan dua-duanya bikin gue terdiam dua-duanya jawabnya gini eh lu itu berdoa bukan kemaha pelit iya kemaha pemberit bener banget sih selesai langsung gue kayak oh iya ya udah langsung terdiam gue bener sih itu jawaban terbaik sih lu itu berdoa bukan kepada yang maha pelit iya jadi kita mau minta apapun juga enggak masalah sama itu baik ya iya nah terus abis itu dijelasin sama guru agama aku kalau ini guru agama di sekolah dia bilang cuman jangan lupa Tuhan itu pasti ngabulin enggak pasti cuman Tuhan itu ngabulinnya tiga cara pertama langsung dikasih itu minta rejeki tau-tau dapat warisan lah mungkin tiba-tiba gitu kan itu artinya Tuhan langsung jawab iya langsung gue kasih kedua enggak ini yang lu udah butuhin tuh itu gue udah kasih gitu kan dulu aku gak pernah ngerti tuh yang nomor dua tuh maksudnya gimana sih kok bisa bisa maksudnya Tuhan Tuhan bilang ini yang kamu butuhkan itu maksudnya apa dikasih sama guru ngaji aku contoh lu nih lu minta 10 juta tapi kok lu ngerasa kayak ih kok gue gak dapat-dapat 10 juta gitu kan ternyata mungkin siapa tau Tuhan itu menyelamatkan lu dari kecelakaan yang kosnya 10 juta kita gak tau Tuhan mungkin sebenernya kan oh yaudah nih gue selamatin nih anak gitu kan selamatin ternyata lu terhindar dari kecelakaan aslinya mungkin bisa jadi motor lu pecah apa dan sebagainya untuk servisnya butuh 10 juta diselamatin sama Tuhan nah gak jadi deh lu ngeluarin 10 juta itu terus yang ketiga tunggu kata Tuhan nanti gue kasih yang lebih baik gitu jadi intinya jangan jangan berhenti berdoa jangan pernah berperasangka negatif kepada Tuhan kamu gak boleh jangan ngerasa susun kayak aduh gue terlalu tamak gaya gue terlalu rakus enggak Tuhan itu maha pemberi bukan maha pelit itu teman-teman sekalian ya by the way gue kemana sih gue lupa dia salah arah bener bener-bener bener-bener bener gue lupa jalan dia ngasih hotbah sampe lupa jalan sampe lupa jalan ya gitu ya guys jadi kita penasaran banget mau ngeliat Gias tahun ini tahun ini juga serame apa sih emang serame sampe jalan tol kayak kemarin semoga enggak ya enggak sih mudah-mudahan kalau kalau kemarin saya dikasih tau sama temen saya temen-temen yang datang ke Gias pada weekend dia naik kendaraan umum naik shuttle katanya katanya enak gak sih enak katanya bagus terus katanya full parkir tuh sampe mepet-mepet mantap makanya mending kita lebih pagian aja datangnya nah kita gak tau tuh kalau yang sisanya dan lain-lain kayaknya belum pada siap tadi tidak sih belum pada datang juga karena masih pagi kita sekarang aja masih jam 10 kalau kalau kita kita duluan karena mau kebang karena ketemuannya disana oke deh kalau gitu sampai ketemu di Gias ada sedikit trouble lah ya untuk transaksi tadi jadi tapi udah diurus sekarang bangkaran nih halo udah dimana oh udah udah mandi yaudah udah siap udah selesai makanan sudah datang laki sih sambal gitu kan jangan banyak-banyak nanti sampe Gias iya juga ya ntar di Gias bukan liat mobil ya toilet toilet dimana ya dikit-dikit aja ini apaan apa judul judul gigi lu gondrong candy crush gua sekarang kalau main candy crush kayaknya gak tenang ya kalau di tempat umum gitu ya tau-tau-tau ada teriak gacar bos gacar gacar bapak kau gacar ini candy crush beneran guys ini beneran soda crush no jadi kita makan dulu kepanasan ke laparan kehausan makan di coffee hole ini pertama kali kita makan disini gak pernah ke daerah ini aku belum pernah ke daerah jaring serpon ternyata bagus-bagus tempatnya masuk matanya oke lah enak gitu loh aku paling demen tuh jalanan kalau luas-luas gitu gak sempit kayak disana dan tertata gitu loh maksudnya kayak oh ya ini ruko-ruko gak langsung pinggir jalan maksudnya duh kalau temen-temen hidup di cileduk you know lah jadi kita mau ke Gias ya sebagai apa namanya kaum pendoa maksudnya adalah kita tuh kalau Gias ya berdoa aja sih ya berlinggak tapi berdoa mana ya yang suatu saat akan jadi mobil kita gitu ya udah kan minum banget kasihan deh kasihan kasihan itu di tengok sendirian kecual banget sih ngurangnya tadaaah iya maksudnya nyangis gak bangi terlalu takut banget tanya mau ngapain ini terus ganteng dulu kok itunya ahli renovasi.com tuh oh my god oh berarti dia ini ya pak ya jadi kita baru sampai tapi kita parkirnya gak di ice kalau kemarin kan parkirnya di ice ya temen ini penuhnya no jubillah tuh lu liat aja macet macet gara-gara parkir di ice juga penuh jadi untuk di samping-sampingnya tuh banyak apa kayak parkir gitu lah di sekitar ice-nya banyak kita ketemu dulu om halo sorry lama nih om sorry sorry beres beres selesat udah alhamdulillah kenal temu doang ternyata yang soal itu tapi udah masuk lho jadi beliau ini adalah yang menjual palisat ke saya ini malu-malu biasanya pede ini banget jaga halo ayo ayo ada kemana nih om oke makasih wah dingin berarti itu namanya ice kayaknya lebih ada di sini ada di warat ya iya jadi sebenernya gue mau beli ini aja om cuma gue bingung mau naruhnya dimana tinggal di dalemnya kan tinggal di dalemnya nah obut punya ginian aja om ini tuh kan atasnya tuh itu bawahnya tempat tidur semua atasnya baru tempat tutup rumahnya pindah kayaknya iya gue tinggal di sini sih om oke langsung tinggal di sini aja bener-bener ada di rumah apa? apa? kan bas rumahnya di mall rumahnya di sini oh iya iya bener-bener terus bisnya gue bawa ke dalem mall iya dalemnya ini nyaman dari palisat masalahnya ah? dalemnya lebih nyaman di palisat? oh ini bukan bokor salah jurusannya yang itu ini jurusan mana ya? assalamualaikum wah wah iya loh ternyata lebih nyaman dari palisat om coba-coba ini soft touch nih soft touch men oh iya iya tapi gue rasanya pakai plastik loh soft touch soft touch bukan plastik gila cakep sih tapi saya masih manual hah? masih manual? masih manual transmisinya jadi masih tekan kopling enggak seriusan om enggak emang emang bus ada yang ini om? ada yang terbanyakan metik kenapa ada metik oh oh gitu? iya nah sumpah gue baru tahu hahaha gue kira semua bus manual om enggak ada yang metik cobain duduk cobain duduk duduk dengan tinggi 186 6 coba enak banget sih om ini sih sampai Surabaya enggak bangun sih nyaman ya hahaha pingsan punya sih om iya kan? tapi gue mau naik bus hah? sama sih gue enggak tahu kalau naik bus mendingan duduk depan kalau duduk belakang pasti mau iya ini kali kalau disetirin orang oh iya berarti om-om yang nyetir sendiri iya sih om-om aja yang nyetir iya iya asik sih oke tapi ini kan masih diesel ya masih masih solar punya bahan bakar tapi ini euro 4 ya kalau udah Mercy Mercy atau Scania dia pakai namanya apa ya? kalau di mobil Mercy itu apa ya? ada cairan khusus tuh aduh gue lupa namanya karena dia udah euro di sekarang gue udah euro 5 berarti enggak boleh pakai solar busuk? iya harusnya harusnya dex light minimal minimal dex light enggak gue ngisi palisat dex aja 60 liter aja gue sekarang udah gak pernah isi full kalau isi full pernah sejekot iya iya ini berapa ya? tapi sebenarnya emang bagus sih lu daripada sorry ya hantar buka merek karena gue kemarin juga gue draft class itu gue pakai cell dan mobil tuh enak banget pakai yang round 92 nya? iya kan cuma satu doang satu tipe doang oh maksudnya diesel kalau diesel iya cuma satu tipe yang diesel tau dan itu jauh pakai petamina dex gue maksudnya sih om? serius? gue udah buktiin soalnya kalau secara ilmiah ya secara ilmiah dan praktek ya antara kita pakai petamina dex dengan sel nah gue gue kemarin coba ini om kalau dex light sama shell diesel gue setuju om bagusan shell diesel iya gue setuju palisat gue kan pertama kali isi shell diesel terus iya nah cuman pas ganti dex jujur baunya berkurang dikit dex yang biasa ya bukan dex light tapi emang mahalnya naujubila iya lumayan om dompet kering sih om keburu palisat kering dompet gue yang kering gitu ya bener 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 oke sip tapi ini ada TV nya gak ya? TV nih TV nih? TV ini selain resursi 4k dia ini baru sampe di booth tengahnya hahaha mata hitam oh iya iya bener bener harusnya kalo ke dia sih gak bawa istri ya kata Allah hahaha oh iya bener juga sih mata hitam bener sih jadi matanya gak usah ngeliat yang lain gitu ya mata pasnya tanya liat mana gak? blog MC Putat blog MC Putat blog MC Putat thank you ya kak sama-sama thank you juga nanti dateng nanti dateng ini baru berduanya ke luar ini baru berduanya ini baru berduanya ya ya oh gila jadi begitulah hahaha ini reman juga ya gue kalau gak pas enggak sih kalo gue justru malah ngantap itu seru-seruan aja bisa ngumpul bareng kan ngobrol-ngobrol cuman somehow subscriber gue pas udah ambil mobil ini itu gue belum baru liat-liat aja gitu hahaha jadi gue kalo mau palisat aja nunggu dia dulu nunggu ketemu dia dulu hahaha jodohnya ada di om-om jodohnya 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 iya gue di rumah kemarin gue juga pengen pengen lihat BYD sih tapi menurut lu gimana om? kalo mobil listrik gitu gini kalo lu bicarakan kan gue main mobil seconding iya gue main mobil bekas oke kalo bicara after sales after sales mobil bekas sih listrik ini belum iya jelas masih apa namanya masih turun iya kecuali kalo ente mau beli mobil listrik tapi emang gak bakal dijual-jual aja gue pake terus gitu ya iya iya nah ini gue pengen liat nih coba BYD yuk M6 iya 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 Untuk giginya seperti ini, masukin giginya, sanduanya disini, dan sunroof, saudara-saudara sekalian, sunroofnya juga oke. Sunroofnya ini dari sini kalau nggak salah. Ya, 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 dari sini nih. Seat yang depan terlalu besar. Tapi pas dilipat baru luas, kelihatan. Tidak tahu ya, kalau ini ada batas yang cukup, batas minimum untuk mati listrik, mesti gini, kan kayak, eh lah, tersebut minimal, rumah kan masih Rp10.000an. Saya tahu nya teplon, Pak. Tidak tahu. Kalau Wuling lu, Wuling lu nggak ada batas minimum listrik, listrik berapa watt gitu, nggak ada. Oh, gini, kalau Wuling si Mas Tara punya kan yang R-E-V tuh, yang R-E-V tuh, dia yang gue pakai itu, dia batas, paling batas ininya aja, Om. Jadi lu pakai fast charging pun percuma. Nggak bisa. Ada batas speed-nya. Iya, ada fast charging. Nah, beda cerita kalau yang Cloud, yang baru kan, Wuling Cloud EV tuh. Tapi gue rasa kalau yang ini juga udah ada fast charging ini, Pak Sisi. Dia ada AC-DC-nya, kalau nggak? Oh, iya, ada dua. Ada 9 pin sama berapa gitu. Iya, itu udah ada fast charging. Cuma lihat bagasnya udah kebuka, gue pas. Gue mesti nunggu. Iya, gue mesti begini, Om. Ternyata oke, oke nggak? 186 cm duduk di... Palanya nggak bentok ya? Ini pas banget. Ini pas. Malah gue masih bisa maju dikit, Om. Oh, gini. Untuk sisi pandangan gue sih enak begini. Wah, enak sih. Joknya muat nggak, Pak? Hah? Joknya muat nggak? Gak apa, Pak? Nggak. Nih kan gue gini nih. 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 Gini, terus. Nggak, gini nih. Kalau diwooling lo, Thomas, kan pasti bersertuatan. Oh, iya, menyembit, Pak. Menyembit. Gue diwooling begini. Palanya RIV. Terus setirnya, setirnya coba. Oh, nggak teleskopik. Oh, nggak teleskopik. Nggak teleskopik. Naik turun. Naik turun. Tarik. Gak bisa. Tar patah. Oh, tebal. 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 Lebih tebal dari Aila. Iya. Yang jelas lebih tebal dari Veloz Kue. Oke, kita lihat mobil lain. Ada mobil apa? Let's go. Langsung bertemu mobil warna pink. Warna pink ya? Itu bukan pink sih sebenarnya sih. Silver. Hah? Silver. Itu silver? Silver. Om. Mata lo apa mata gue yang rusak, Om? Coba. Om, nggak itu pink, Om. Silver. Silver. Pink-pinknya gitu loh. Nggak, ini mata gue apa mata? Silver ya? Om, pink, Om. Nah, kan jadi perdebatan internet nih. Tapi kayak pink ya? Jadi perdebatan internet. Kan? Kan? Dalamnya topnya pink, Om. Pink, Om. Kayak pink-pink dikit lah. Kayak bunglon lah. Iya. Lavender maksud gue. Jauh dari silver, Om. Atasnya abu-abu. Akhirnya mobil pink. Mobil pertama. Cuma yang kita lihat. Ini nggak apa umu ya? Ini masih penasaran. Ini pink nggak sih? Kalau pink itu ya kayak di jazz. Iya. Iya benar. Iya itu benar. Tapi ini pink juga, Om. Pink-nya metallic, bro. Iya sih benar, benar. Benar. Metallic silver. Iya. Saya bertemu dengan saksi hidup. Salah satu saksi hidup saya. Halo. Ini penonton dari SMP. Ini banyak saksi hidup saya ya. Ini yang nonton dari SMP. Saya udah kerja di BID. Betul, saya makan uang mas gemah. Saya salah mas gemah. Ini saya senang banget jadi penonton-penonton. Ini ada saham. Apa? Oh iya. Ada saham dia. Ini kok menarik. Nah, iya kan? Ini harganya berapa sih mas? Kalau aku boleh tahu. Ini yang premiumnya 45. Premiumnya 45? Di stand-up. Yang listrik. 45 itu murah loh. Yang tipe terbawahnya? Yang tipe terbawahnya dia pada 365. 365. Murah loh. Kok asik? Kok asik? Ada yang MPV, dia 379. Itu tadi aku udah lihat. Dan itu aku udah coba, saya bersifter. Kaki ku tuh mantep lah. Enak gitu. Maksudnya untuk 180.000. Masih luas. Aku jauh. Aku tadi agak ke depan malah. Iya. Ini cuma aku menertarik ini nih. Yang pink ini. Dia five-seater. Jarak keberapa mas? Kalau boleh tahu. Namanya kini pas. Mas, kuduh. Mas, kuduh. Mas, kuduh. Mas, kuduh. Tusit. Kuduh, kuduh. Kuduh, kuduh. Nyampe Jawa dong? Ya. Jawa lebih. Jawa lebih. Sekarang lebih. Oke. Mau coba duduk? Mau. Ayo. Wah, gile. Wah, cakep ya. Cakep, cakep. Sendua S ini. Ini tempatnya di sini lucu ya. Dik. AC-nya ini. Dia puter-puter di atas. Untuk bukanya di puter di atas. Balaskopik. Terus ada ininya. Ada rooftop pin. Cakep. Jadi ini ternyata ini mobil Cina. Tapi desainnya mirip kayak Eropa. Saya kira Range Rover ini. Ini konsep. TV-nya gak kurang panjang. Gata sih, Om. Iya sih. Dari sono ampe sono kan. Oh iya dong. Dekatnya. Kalau ini ujung ya. Ini. Ini tipe konsep. Kalau udah jadi. Mau kesak lilin TV. Hahaha. Muter. Hahaha. Oh iya sama cerita banget. Cakep. Oh iya. Itu sama kayak GOM. GOM juga gitu. Yang TX 500. Dia bisa ada apa? Elektrik dua-duanya. Terus ada 1080p. Ininya nih yang. Ngelipat bangkunya tuh elektrik. Ininya udah lagi lah. Power backdoor lagi. Darah coi. Ini coi. Alcantara. 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 Coba sebutkan Alcantara. Apa? Alcantara. Alcantara. Alcantara gak ada ya? Alcantara. 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 Di pasaran. Semeternya itu sekitar. 800 ribu lah. 800 ribu. Iya. Semeternya. Itu duit semua. Duit. Bukan daun. Row tiganya udah pake electric seat. Row tiganya sudah pake electric seat. Row tiganya sudah pake electric seat. Semuanya. Si Oom bilang ini perusahaan coklat. Hah? Seres. Ya. Hahaha. Emang. Memang Jogsnya sudah seumuran. Iya. Seumurannya udah jelas. Dari Coklat. Ayo saya lagi coklat. Iya lagi. Oh iya dong. Teres. Saya lagi memikir sial. Seres. 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 Iya dong. Kamu dulu. Kamu dulu. Kamu dulu. Oh. Tapi dalamnya luas. Tidak. Surprising lebih luas dari Wuling Rivi. Ah iya juga sih. Iya. Lihat kakiku. Masih bisa selonjor dikit lah ya. Masih bisa masuk. Terus ini masih. Oh. Boleh juga seres. Oke. Balamnya lucu ya. Warnanya purple gitu. Kayak Barbie house banget. Barbie. Barbie dream car. Barbie dream car. Coba naik kamu. Aku lah. Aku lah. Coba. Ah. Hehehe. Hah? Atur aja banggunya yang paling enak gimana. Di bawah buat majuin mundurin. Di kanan buat tegap atau tidurannya. Hi Ben. Hi Ken. Wah disetirin besti. Aduh. Gak banget. Enak ya tapi kakinya. Segala macem. Enak pas ya. Enak pas. Om. Ini surprisingly lebih luas dari Rivi. Pas. Emah kalau menurut gue duduk kamu gimana? Aku sih luas sedikit lah. Enak yaa. Lebih enak depannya. Lo bayangin mobil gini keluar, gue melu Iya Coba om-om, cobain sih Apa tadi ada om-om 189, kan? Itu udah paling ngeret long range, yang paling tinggi ya Oh, yang paling rendah Kalau yang paling tinggi berapa? 210 210 Oke, masih di bawah uling Masih di bawah uling 219, ya? Warna ini beneran ada nih, Mbak Reddy Ada Senangnya sih? CKD apa CKD? CKD CKD? CKD CKD Oh, sama BPSK Oh, sama Eh, dengan Mbak siapa, maaf Mbak Evin, Mbak Evin saya rumah Isteri saya, Gita, ini demen banget mobil pink gitu Oh, iya Iya, Kak, makasih Ini Sampai berapa kilometer, Mbak? 180 Oh, 3 komplimenters Dengan syarat berapa kilometer gitu ya, Mbak? Syaratnya ya Ya, aku nih Mbak ini Makasih ya Mbak Ya, makasih banyak Ya Mbak Makasih Mbak Oke Cakep nih, cakep ya? Oke Oke Ini Om Besitron Hah? Ini antara salah ketik apa? Kurang huruf Kenapa Om? Bacanya Aventure Oh iya Lo lihat aja lagi Om D-nya kemana? Nah itu dia Gitu kan FYI Pergi ke gunung Terus bawa mejanya begitu Kita ngopi dulu apa? Ngopi dulu All new Citroen Citroen C3 Oh ini yang C3 Ada radiator Ada radiator Ada derkuler Berarti? Turbo Harganya Itu dia? Cooler Oh ini udah sama tool ya Gerak style ya Spot remote Wih Berarti udah Ini yang edisi ini Udah komplit nih Pelgnya juga pakai pelg ini Pelgnya yang pelg KSR Oke Cakep, cakep, cakep Kita belum boleh buka motor ya? Boleh, cuma kita ditangkep kayaknya Om Atau kayaknya yang disitu sama gak sih? Ini kan C3 kan Om? C3 yang disitu kayaknya sama deh Nih air cross nih Ini Om Ini Om putih ini Wah Bener turbo Wah Turbo Aku benci turbo kalau tinggal dicileduk Hahahaha Gak usah gue buat Lumpur turbo Sekelas sama Oplet Sama Aku benci turbo Beda sama Om Mobi Om Mobi kan cinta ya Kalo gue benci Anak cileduk soal Eh halo Boleh potong gak apa? Boleh dong Boleh Sini aku mau tengok Thank you Thank you Cakep ya Cakep ya Kita coba dudukin Halo Mas Alex Oh Mas Alex sorry Boleh Mas Alex kita sorot ya Cih kita sorot Mas hantai ini Mas Hahaha Mas Alex Ini sama itu sama? Sama Pak Oh sama ya? Oh Om Sama Om Ini sama itu sama Oh sama Nah aku pengen tau Boleh tau harganya gak Mas? Kalau yang ini C3 R Terus kita start untuk warna-warna Pake 28900 28900 28900 Oke Oke terus Kalau yang ini kita langsung Buasin Oke Ini modifat Jadi sih khususnya Oke Jadi udah pake tool Sama Pelgnya juga udah diganti Oke Yang tadi kita bilang ya ya Pelgnya bener ganti Oke Bagi itu ruboknya udah bener lagi Hahaha Sini berapa cc? Kalo dia standardnya 1200cc itu 4 cc 3 cc 3 cc Oh 3 cc 3 cc 3 cc Bener Atau Yaris Apa ya? Yaris Yaris 3 cc 3 cc 1200cc Apa ini 1200cc Boleh saya bikin Mas? Silahkan Pak Cobain dulu ya Bapak siapa? Bapak Tumang Mas Tumang Mas Tumang Silahkan Atau coba ya Mas ya 186 cm Oh Wow Luas Luas loh Luas ya Luas loh Ininya udah gitu udah Ini ya kamera Kalo dashcap itu sebenernya kita optional Pak Oh optional Betul Oh ininya tapi masih belum elektrik ya Mas ya Betul Eh sorry Memang kalo diliat Sidlun ini memang klasik ya sebenernya Kalo bapak atau ibu mencari mobil yang Kenyamanan suspensinya enak Boleh di Sidlun Pak Karena suspensi kita enak Saya setuju Mas Tumang masih klasik Mas Tumang Betul Om saya itu punya Citroen yang tahun 80 80 Iya Yang tua banget Itu Masih ada sampe sekarang Masih dipake Oh ininya semuanya udah digital lagi ya Mas ya Digital Pak Cakep Cakep Ini masih bensin ya Mas ya Bensin Bensin Turbo soalnya Oke Belum hybrid ya Belum Ya gak masalah sih Tapi bensin oke lah Ini Android Auto Apple CarPlay Udah ada Wireless Ya ini 5-seater 5-seater Oh tapi bisa berarti ya Jadi 2 Jadi sebenernya buat anak-anak Cuman kita keuntungan ini Kita udah Flexi Pro 7-seater Jadi kursinya ini bisa di-adjust Oke bisa di-adjust Jadi kursi belakangnya bisa dicabut Bisa dicabut Oh yang we just send tadi di Adventure itu Makanya bisa dicobot ya Makanya kita kasih display nya gitu Cakep lagi Cakep deh Ini depannya kita lihat ya Belakangnya ada bagasi Belakang pun ada bagasi Ini cara dokter baru Oh gitu Orang biasa ke depan kita ke belakang Nah Ini adalah orang Yang kalo numpang gak bayar bensin Terus duduknya begini Ini buat shooting bisa Oh iya Bener 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 Lepang kalo bapaknya dengan bapak siapa? Om Anggilannya om A om Anak Senja Anak Senja Oh ini tadi kursi yang Mas bilang ya, yang bisa dicopot. Jadi cara melepaskannya juga simpel Pak. Oh, melepaskan gampang banget. Cuma tinggal pakai satu tombol ke atas, copot langsung. Ini nggak apa-apa Mas. Saya coba dudukin ya. Memang kayak gitu Pak. Oh iya, oke oke. Enak. Ini kita di belakang jualan pop-nice. Oh iya renceng, gue mau renceng. Cakep, cakep, cakep. Harganya kalau tipe tertingginya berapa Mas kalau boleh tahu? Kalau tipe tertinggi sebentar ya Pak. Kalau untuk yang harga paling tingginya Mas. Kita tuntun plus aksesoris. Aksesorisnya itu ada side molding sama yang di depan. Di 299? Masih dibawah 300. Masih dibawah 300 Pak. 299 Pak. 299 Pak. Warantinya berapa lama? Waranti kita 7 tahun. Buat kendaraan itu 7 tahun. Meternya? Meternya per 200.000 km. Baris itu cuma, Baris itu cuma, Baris itu kalau meternya free? Selama 7 tahun, apa 2 tahun? Free. 7 tahun atau 200.000 km itu waranti kendaraan. Waranti kendaraan. Kalau free jasa service and parts. Baris kita juga menyakupan. Kayak olif. Itu 7 tahun atau 80.000 km itu? Wah. Lu berbicin doang bro. Iya. Salaman dulu Mas cakep ya. Citroen ini cakep. Paling deket kalau dari Bintaro dimana tuh Mas? Kalau di Bintaro, Alex bisa saranin di... Kalau Mas Alex sendiri dari mana? Mas Alex dari Puri. Oh ya deket lah Puri. Saya dari situ Jabang Puri. Saya di Jakos deket. Kalau Puri bagian belakang. Kalau saya ke Bintaro yang bagian depan. Tinggal gitu aja. Ini CKD masih Sibiu? Kalau sekarang masih Sibiu. Mas Sibiu. Masih Sibiu. Mereka berapa? Ini ke... KTPM masih imporsi. Perusahaan ke... Iya. Masih beskutnya TPM. Pasti. Iya TPM. Iya TPM. Ada perusahaan TPM. Ada perusahaan importin gitu loh. TPM. Iya sama Indomobil. Oh ya. Indomobil aman. Indomobil aman. Iya. Indomobil. Berarti aman punya lah. Tapi kalau gue tuh emang pengen nyari mobil tuh dipakai selamanya. FWD. FWD. Oh roda depan. Ya memang jaman sekarang sih Mas FWD semua. Ya nggak bakal. 23 efisiensi tuh rata-rata FWD. Betul. Tapi gue rasa kalau di Jabodetabek FWD tuh malah enak. Iya lu kalau keluar kota kebunung. Nah itu baru. Nah kalau misalnya itu FWD juga berarti yang adventure tadi ya? FWD juga. Terima kasih banyak Mas Alex. Ini Mas Alex kalau mau beli ke Mas Alex langsung boleh ada kartu nama Mas Alex. Nanti aku masukin ke video nggak apa-apa. Silahkan. Oke. Mas Alex guys. Lu mau beli Citroen jangan kemana-mana. Ini orang yang jelasinnya detail. Gua aja mau beli. Tinggal ditunggu Pak. Nih. Dari Mas Alex. Langsung lu kalau mau Citroen. Di Mobile. Tidak. Langsung. Telepon Alex ada di sana. Semuanya ada di sana. Oke ya. Mas Alex. Langsung aja ke Mas Alex. Bilang aja dari Gemak gitu. Terima kasih. Mas Alex makasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih. Begitu saya tunjukkan channel saya. Ternyata Bapak ini suka nontonin saya main PUBG. Iya ya. Terima kasih. Mas Alex. Kamu jadi penonton. Jadi reflensi. Mau cari Citroen. Alex. Cari Citroen langsung ke Alex aja. Harga terbaik masih. Betul. Dikasih harga terbaik. Bisa seluruh Indonesia. Lu mau beli ke Mas Alex juga bisa. Oke. Oke. Terima kasih Mas Alex lagi. Thank you ya. Thank you. Sama-sama. Sama-sama Mas Alex sayang. Makasih. Makasih ya. Kita klinik lagi. Jadi om, GWM ini dia digias masuk dua om. Apa ya? Hapal yang baru sama tank 300. Oh. Yang lumayan yang lu review tank 300. Yang 500. Oh, 500. Yang 500 dia levelnya Land Cruiser punya tuh om. Kalau 300? Kalau 300 baru dia. Dia kayak Rubicon. Tuh, kayak gitu tuh. Itu 300. Kelihatan. Kelihatan ga? Kelihatan. Kita cek aja lebih dekat. Ayo, let's go. Om, mobil. Buatan Giongkok itu. Hampir rata-rata nih kita ada. Ujung-ujung. Warat ini setahun. Iya. Ujung sampai 8 tahun. Kalahin mobil Jepang. Oh iya. Dan lu kalau nyadarin. Om, di Gias ini kemarin dari temen gue ya. Kalau kamu tau Om Levan kan? Om Levan. Iya. Dia kemarin dia ngecek seluruh Gias. Lebih banyak mobil Cina daripada Jepang. Dan itu belum. Kita belum hitung Korea. Hahaha. Ini yang 300. Yang 300. Yang 300. Mas Reh aku izin rongkak ya. Iya. Tapi ini berarti. Ini aku baru liat mas. Yang tank 300 ya. Yang bilangnya ya. Jadi tank 300 itu kalau bangku kedua dilipet. Iya. Gila. Gila. Boleh. 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 Jadi diratain situ. Terus depannya ini diangkat. Set. Bagus. Bener-bener apa ya? Oh ini sih bener-bener mobil petualangan banget ya. Butuh listrik tinggal colok ke belakang gitu kan. Sama lagi-lagi kalau seandainya saya bawa PlayStation. Bisa saya colok kesini. Iya. Tuh. Sama. Ada colokannya sama lagi. Ini kalau enggak salah. Iya. 220W bener, 220W itu bisa 400W Cakep Mas Ray, boleh tahu harganya enggak? Berapa ini Mas? Harga yang nomor launching kita tinggal 7.000 masih estimasi Estimasi? 833-88-000 Oke, itu estimasi ya? Tapi kemungkinan pasti ada harga yang bisa turun, bisa naik Dan kuatannya, penggian sini aja 120 unit Waduh, terpatas banget ya Menyerang-menyerang Terlaku, all-wheel drive pada saat di mode normal Di mode ego-nya di gerak-gerak belakang Saat motor 5-nya tinggal di Dan ini om gerak 4-4-nya bisa diatur Ditunya detail banget GOM 500 tuh detail banget Traksinya Traksinya, lu mau atur senak jidat, senak banget Dan semuanya dari head unitnya itu Dari head unit, ada pun tombol fisik Mas ya Tombol fisiknya juga ada ya? Jadi mau mengudahin orang Iya, iya, shortcutnya gitu ya Om Oke, cakep ini cakep Jadi basically ini GOM 500 Apa, 500 tapi di peringkes ya Ini berapa cc Om? 2000 cc tumbuh hybrid 2000 cc tumbuh hybrid Oh ya, sama ya Sama 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 Dan dia tipe konde Masih sama Oke, kalau Has Has Jangan hilangkan tipe konde Saya kangen Tipe konde itu Mas Reh Mas Reh makasih banyak Makasih banyak Mas Reh ini dari GWM mana nih? Cibubur Cibubur Boleh, boleh Kalau mau pesen Misalnya aku mau konsultasi tentang GWM Mau nanya-nanya harga dan sebagainya Langsung aja hubungi Om Reh Cobain GWM Tank 500 Wah gila sih Dengan, mohon maaf ya Itu gue harus sebut Itu spesifikasi mobil 3M Tapi harganya cuma 1,190 Gak nyampe 1,2 Gak nyampe Itu spesifikasinya gila loh Memory seatnya aja ada 3 Ada porsi pijatnya juga Porsi pijatnya kanan-kiri lagi Itu gila sih Itu gila itu Jadi GWM 300 ini adalah ya Versi kecil atau ringkasnya Daripada GWM 500 Mau GWM 500 pun langsung tanya juga bisa ya Bisa GWM 500 Bu-bu-bu ready stock Ready stock saat ini Ya sudah banyak lagi yang disentul punya Gitu, oke terima kasih Om Reh Thank you ya Solid 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 What the fuck the fuck Ha Jadi ini adalah motor Walaupun kita dilarang duduk disitu ya Tapi saya bisa kasih tau ke anda-anda semua Bahwa ini motor persiapan suami kalau diusir om istri Sebelah kanan untuk baju Sebelah kiri makanan seminggu Sebelah tenang sisanya Ini bukan isinya kalau mau jual Soma ya Kau ya Modalnya kayak gedean om Gue sih kesel loh Sampai ada orang yang pake ini buat jualan Soma ya Modalnya abis dijual Dikroba Tapi cakep ini kan sih Terli 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 Suzuki Suzuki Sesinya berapa? Sesinya satu Oh ada itu Motor Matic ada itu Anjir Motor gue udah jadi fosil Motor gue Lumayan Lu gimana sih? Ini adalah mobil bad boy Bad boy Punya Audi minimal pacarnya lima gak ya? Enggak gitu Enggak ya Untuk melambangkan Apa? Satuan ya Jadi Sini Empat istri Oh iya Oh Ternyata dia naruhnya kesini Ternyata Kirain udah serius nih om Satu hal dari Audi yang gue demen Itu semua desain itu Audi itu emang kece Coba ya Kita coba dudukin ya Coba ya Coba dudukin Oh tapi ini enak om Ini enak Ini enak Ini enak Ini enak Ini enak Serius Terus banget semuanya gue yang gak cuman Iya cuman lo kalo pakenya ngisi pake jaket Jaket apa om? Asetnya banyak Oh iya Masuk angin Iya takut masuk angin ya Ini bisa lo tutup Dalam mobil semuran kita om Fox Volkswagen Iya Iya gak? Camper bus Camper bus Gue rasanya pengen banget punya ini om Dari dulu om Gue penasaran sama yang namanya kombi Lo pernah bawa gak sih om? Kalau bawa gak pernah Cuman gue pernah pelajarin gue berapa tidinya Jadi Kombi ini Terusnya cuma dua negara Iya Yang satu Jerman Yang satu lagi Brazil ya Oke Brazil ya? Jadi bedanya hitungan di kaca Kaca sini Brazil Baliknya kan mix gue ya? Sedikit gosip atau fakta gue gak tau Bener gak sih Lu suka Ganteng bakar Jadi Overheat ya? Iya Karena dia pakenya oil cooler Gak pakenya radiator Oh pan Dia pakenya oil cooler Gak pakenya radiator Gak pakenya radiator Jadi yang overheat Sebenernya mobilnya dulu Ciptain buat efisiensi Kan dulu Ciptain buat perangan Buat tinggal Gak ada air kan Makanya Makanya oil cooler Ganteng lagi mobil rotary Mungkin ini gak ya? Dan maksud gue juga kan Belum mungkin gak diciptakan ke Indonesia Iya Bisa kan negara province Iya Oke oke Yuk kita lihat tuh Tempel bus tahun meneng Halo kak Izin shoot ya Cocok banget sama kombinya ya Iya Matching Kalau ini sebetulnya Dakota Bukan Dakota Bukan Dakota ya Ya gue baru mau ngomong Gue baru mau ngomong Oke itu Kalau kodoknya belakangnya split Kalau yang kodoknya Itu ya Itu ya Yang kodoknya Yang kodoknya split Kalau yang kodoknya split Lo kasih gue ginan sih Gue gak ngerti Karena nyalain mesinnya Sama lagi Itu karena ngopernya Nah itu Itu ngopernya juga Dia ngopernya Oh itu Yang misalnya Gue pernah coba ke pesawat Dia kalau mau dipik Air itu Diteken Oh Lo unik ya Iya Kalau ini gue berapa ya Cakep tapi Banyak aus ya Ya kasih minum Kamu tinggal beri sebelahnya Putih-putih Iya lagi Oh iya Terus gini Kan udah mbak Iya Iya seperti itu Udah putih-putih Kacau matanya saya gak punya Jadi gue menemukan mobil om Yang bisa mengangkat beruang Apa tuh Gitu Jadi Aion Bisa mengangkat beruang Futuristik ya Futuristik semua loh Iya Bentuknya Terus kayak gitu loh Bisa nilai mobil gitu Masa Oh ini bukan pak cinta Oh bukan Ini bukan opsional ya Bukan opsional Sampai tidur Nah bener Enggak tapi maksudnya Berarti dia bisa rata Dia bisa rata Dia bisa rata cakep loh Bisa rata sampai Ya bisa Ya lihat jok belakangnya Coba Aduh Gila ini men Wah Gila Oh iya lagi Kenapa? Ada proyektornya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Mas Tahun lalu gak temu juga Oh iya Pas digias juga lagi ya Iya lagi Boleh dong Nih halo Sekarang ambil mobil apa nih Saya lihat aja sih Oh lihat Lihat aja Lo aminin dong Siapa tau kan Semua Cuma tadi Mas Taramisa Si Bang Taranya Kohong 10 Oh itu 10 Saya tadi masuknya dari situ Kalau saya Tadi gak dapat patikir pak Oh iya Nih terimakasih nih Saudaraku langsung pada beli GWM loh pak Serius? Iya yang tank 500 pada beli di Sentul Serius? Pemilik pertama itu Di Sentul Yang 300 punya ini? Belum dong Aku menunggu dari arahan dari mu aja Ini gimana Mas? Ini adeknya Ini adeknya Adeknya? Adeknya Ini tuh udah mulai bisa dibuki Cuman harganya Harganya Masih harga estimasi Harga estimasi Harga estimasi Tapi estimasi tertinggi Estimasi tertinggi di? 833 888 000 Oke 833 888 000 Kayak nomor telepon ya? Kayak nomor telepon ya? Kayak nomor telepon ya? Bener Jadi kalau versi full standardnya Ada yang di atas stage yang warna ikat Kalau ini tuh namanya versi Fury Yang Fury ini Maksudnya Make Aksesoris Genuine Aksesoris dari kita Oh Ada setnya Ada snorkelnya Di bagian Dijual bahan Dan bentuknya seperti itu Mas? Pas dijual Kalau mau yang paketan Segitu lah Ada yang paketnya Plus nanti 121 juta Oh Itu paket Ya Nah aku juga ngeliat tadi GWM500 ada yang tipe Fury Iya Itu yang versi offroad ya? Itu yang Maksudnya bahannya aja udah tega banget Adventure 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 Retrofitnya Retrofit pake jenis aksesorisnya kita Cakep cakep Itu tapi cakep serius Aku ngeliat tadi yang GWM500 Wah beda nih Waktu itu kan aku mau coba offroad yang 500 Cuman takut gak ada Google Rescuenya Hahaha Iya kita harus main aman dulu Iya Tadi aku udah ngobrol sama sales-salesnya beberapa Iya Katanya yang hafal baru itu Bukan turbo Apa gimana Mas? Kan kalau hafal yang lama kan turbo ya? Iya Kalau yang lama itu tuh AD-nya Itu entry levelnya kita di hafal Oke Berarti apakah harganya berbeda Mas? Harganya beda dong lebih murah Berarti ada Entry level itu ada di 400888888888888888888881 8888 ini lagi musim nih ya Lagi musim Dan kalau BCか Kalau BC gak La BC Gak gue ga cuma mówi Bener sih Berarti memang tujuannya GWM tuh Ya tahun ini ya Banyakin Itu ya dealer ya Banyakin dealer Banyakin konsumen Banyakin konsumen Iya Tapi udah liat review saya, nah itu saudara-saudara Reviewnya mantap, main PS di mobil Iya kan? Itu gak nyangka viral Masih reviewnya mantap Oh iya dong, pasti itu Iya, rame juga rame, makasih banget Sama-sama aku yang terima kasih juga udah mencoba GWM Itu semua orang sampai kaget, ini mobil apa? Waktu itu semua orang belum megang GWM kita duluan Iya Ini put kita rame di gas juga, kontribusinya ada salah satu ini pas kita Hah? Yang bener mas? Ini put kita rame banget loh, ini tuh sampai per kemarin itu udah lebih dari 330 ribu kuat gas Untuk gas traffic sampai kalau gak salah 425 ribu 450 ribu, itu gak bisa salah Tahap, sukses berarti GWM lah, sukses lah Ya ini Mas Dio, makasih banyak Mas Dio Iya, bisa Ini sering ngambil hari, kita pinjemin mobil yang ini Yang hal-hal 6 tuh gari ya? Boleh, kalau misalnya mau yang hafal dulu Ya aku nunggu dari dirimu aja Yang mau promosin, kirim aja Oh iya? Selesai? Yang hafal langsung kirim aja Sip Oh baru nyampe Oh baru nyampe Mas Tara baru nyampe Masuk aja Masuk aja Lo dimana? Maksudnya beli tiket dulu Duitnya udah gue transfer ke Mas Dirwan Langsung kok di depan pintunya ada tiket on the spot Masuk aja Masuk aja Masuk aja Ya ya gak ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada Kamu pendoa juga ya kamu ya? Ya, saya sangat pendoa Kamu pendoa Kamu pendoa Kita lagi di tempat beli tiket gias Gak penting juga sih disini Ngapain di vlogging juga gitu loh Ya ada orang beli tiket Ngapain juga dilihat sih Di dalam ada aqua gak ya? Kayaknya aqua dulu deh Di dalamnya yah? Ini aqua Jadi ada kejadian dongok Spesifikly Guanyang Dongo sih Jadi kan ini Kalau lo liat tiketnya itu dipasangin gitu ya? Dan kayak gini Ternyata Kalau lo tarik Gak bisa dikenurin lagi Jadi kalau lo liat tarik Kebar udah gitu kan Kalau lo mau masuk Harus dipergelangan ininya Gak bisa gue tarik Dan lo bau tenteng gini Yaduh Ini kita nunggu perganti Ini 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 Bukan apa? Ya sebentar ya Pertama kali? Pertama kali Ketemu sama asikmen akhirnya Tiba-tiba kualitas kamera berubah Dari DJI Yang DJI lopet Gitu Karena akhirnya Lo tadi dari mana masuknya? Kenapa? Gue masuk dari hall 3A Yang keluaran Oh sama Itu hall 11 Oh lu hall 11 beda Jalannya lumayan jauh dong Iya Halling 3A Oh Masuknya dari belakang Ada jual tiket juga Oh gitu Tadinya gue mau-mauan lagi shalat Oh gitu Di sana mobil banyak banget Ternyata ini semua hallnya gila Mobil semua Ya pastinya sih Iya lah namanya juga Ice ya Kalau BMW di hall 5 Gue nyobain Ceres Persis kayak yang Wooling Erivi lo punya Tapi lebih gede Atas sama bawahnya lebih gede Hall 11 Nah kita mau keliling semua ya Kita jajal semua ya Tadi lu udah hall mana aja Kita ke Porsche dulu yuk Porsche Jadi kita pengen ngejajal semua mobil warna pink Misinya nyobain mobil-mobil yang warna pink Tadi udah dapet di sebahak hall 3 Ini mobil berkromian Kromian Kromian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak tengah Mot subscription Satu dua Eh 15 15 15 15 15 17 15 15 Ayo Ayo yang mau beli Ya yang mau beli Dia jualan Promex langsung disini ini dia liput ya di media liput di gias gila kita kelihatan dulu ya cari makanan makanan depan mau balon kan maksudnya yang megang oh balon bahaya juga ya apa atau lu mau balon gak? kalau pacang mau jundai N ini tipe N nya saket mobil listrik tapi bunyi bunyi speaker bunyi speaker maksudnya? jadi lo kan mobil listrik itu gak ada bunyi jadi kalo bren bren itu bunyi speaker lah serius? lu baru tau lagi kan? ini kan tipe N itu kalo gak salah setau gue ya mungkin gue bisa salah setau gue ini tipe mobil balap yang N itu tipe mobil balap jadi lo bunyi bren bren yaudah sekarang kita nyari mobil pink yuk let's go nyari taichan keras nih keras juga bahannya pak ya keras sakit keras sakit keras sakit kata gemak giginya disini panas 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 barbicar gila itu layar panjang amat ini lo gak mungkin tersesat sih ya ini bisa main Clash Royale ini hahaha 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 ini mobil impianku mobil impianku mobil impianku udah dapet kan? mobil impianku adalah force yang taken yang warnanya beri yang warnanya beri yang warnanya beri ini guys ini ini mobil impianku akhirnya 2 ginjal 2 ginjal cukup lah hahaha hahaha gini loh oh iya murah 4 juta 4 juta doang murah oh iya jual ginjal jual ginjal gimana jual ginjal demi Porsche jadi gua kontribusi ini hahaha ntar gua tulis ntar gua tulis nama lu di mobil deh thank you paja tulis disini ya gua tulis kredit untuk paja kecil disini jual fortuit ya jual fortuit udah ketemu ya mobil impianku ya amin kita seorang indul yang disesai Allahumma shulia liha mohammad wa dalai mohammad suatu saat pasti bisa beli porsi taikan yang RMS ini taikan apa ya ini taikan 4S taikan 4S dapet tahun lalu saya begitu kepada palisat dapet palisat tahun lalu amin berarti ini bisa atau depan dong berarti golnya iya bisnis, amin berarti arti bisnis kudu booming amin sebelahan, coba ntar gue shoot jadi ada mobilnya bang Tara guys amin lo kan biar amin dulu persis ikembar kembar kan biar ventilasi ini gue fotoin bener, mobilnya bang Tara ini amin emang kenapa mobilnya bang Tara? bagus satu bagus kedua bmw ketiga besar apanya, apanya besar? itu besar boleh ngomongin langsung pas orangnya ada gitu boleh gak? konsepnya iya, cakep! banyak mobil cakep ya dan untuk kali ini seperti biasa kita pegang satu-satu kita selawetin Kenapa? Cuman bisa berdoa Eh, jangan pernah meremekan doa Tahun lalu Gia, saya megang palisat Pegang palisar, mau kebeli tahun ini Gitu kan? Iya, itu Jangan pernah meremekan doa Doa dulu Iya Karena itu yaudah Sekarang berhubung kita semua sudah lapar Doa dulu Abis itu kemudian usaha cari duit 5 tahun kemudian pas udah banyak second Aduh Iya, kalau ngomong jujur banget Bener lagi Tadi gue baru ngomong sama Oom Jangan lupa, cari harga secondnya juga lebih oke Gitu Pulang Ya, mau mobil-mobil yang apa? Itu Gak mau pulang? Kenapa gak mau pulang? Mau beli apa? Oh, jadi biar pulang butuh 4,2M Dahir saya pulang 2M Yaudah, oke kita tetepin saja untuk vlog kali ini Thank you guys for watching Mungkin vlognya agak sedikit panjang Tapi seru juga Tadi audionya gak tau ya Audionya gimana tuh di G.I Makanya, bener-bener di G.I audionya bagus Gak pake mic ini soalnya Yaudah lah, kalau gitu sampai jumpa nanti di video dan live stream berikutnya Thank you Jangan lupa nyadi Terima kasih.